Pemirsa jamaah calon haji asal Jambi kloter pertama akan diberangkatkan pada 25 Juni 2022 melalui embarkasi Haji Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mengatakan, calon jamaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 1.321 orang dan terbagi 3 kloter. Zostavia berharap jamaah terus menjaga kesehatan agar tidak ada yang batal berangkat sehingga kuota tetap terpenuhi. Sebanyak 1.321 calon jamaah haji Jambi akan berangkat ke Tanah Suci Mekah mulai 25 hingga 27 Juni 2022 melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia Senin 6 Juni mengatakan, jamaah calon haji Jambi terbagi 3 kloter. Sebelum berangkat melalui embarkasi Haji Batam, calon jamaah haji diinapkan terlebih dahulu di asrama Haji Jambi dan mengikuti prosesi atau tahapan-tahapan di asrama seperti bimbingan manasi. Selanjutnya, kloter pertama tanggal 25 Juni mulai terbang ke Batam melalui Bandara Sultan Taha Jambi, kemudian dari Bandara Hang Nadiem Batam langsung menuju Mekah. Selanjutnya, diberangkatkan kloter kedua tanggal 26 Juni dan kloter ketiga pada 27 Juni 2022. Zostavia mengatakan saat ini persiapan sudah 90 persen, hanya ada beberapa administrasi pemberangkatan saja yang masih dalam pengurusan. Yang biasanya, kita akan melakukan verifikasi di Bandara Hang Nadiem Batam, kita ingin melihat posisi transitnya jamaah dan melakukan komunikasi yang mungkin ke pihak Bandara Hang Nadiem Batam. Zostavia juga mengimbau calon jamaah haji Jambi untuk tetap menjaga kesehatan agar tidak ada yang batal berangkat dan kuota tetap terpenuhi. Sebab Provinsi Jambi sudah dua tahun tidak ada pemberangkatan jamaah karena pandemi COVID-19. Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu atau tahun terakhir pemberangkatan karena pandemi COVID-19, kuota jamaah calon haji Jambi mencapai 3.301 orang. Namun setelah adanya Peraturan Menteri Agama No. 405 Tahun 2022 tentang pengurangan kuota jamaah calon haji, Jambi hanya kebagian 1.321 orang. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.